Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Selamat sore Mbak Widah, seorang seniman. Ini skripsinya menarik sekali. Saya kemarin baca beberapa, beberapa topik, beberapa tulisan di Google tentang skripsi yang anda sedang tulis. Mbak Widah, apa itu tarik gambyong jangkung kuning? Silakan. Ya, baik Pak. Jadi, tarik gambyong jangkung kuning merupakan salah satu jenis atau variasi dari tarik gambyong yang biasa sudah dipentaskan. Tarik gambyong berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah. Nah, yang membedakan tarian ini adalah koreografinya, Pak. koreografi geraknya memang beda, tidak seperti gambyong yang lain. Kemudian juga ceritanya yang unik, yaitu merupakan interpretasi dari cerita Timun Mas. Oke, oke. Di daerah mana saja tarik ini dipentaskan? Sejauh ini dipentaskannya masih di daerah Surakarta, Pak, karena merupakan tarian yang biasa ditarikan di Keraton Mangkun Negaran, dan juga terciptanya belum lama, sekitar tahun 2016. Oke, oke. Sorry, kembali ke cerita Timun Mas. Bisa ceritakan sedikit, Pak. Jadi, begini, Pak. Tarian itu kan menceritakan tentang masa akil balik si Timun Mas. Nah, Timun Mas kan kalau sudah masa akil balik akan diambil kembali oleh Guto atau raksasa, Pak. Kemudian, si Timun Mas ini melawan dengan tiga jimat, yaitu garam, terasi, dan juga paku. Nah, nama gerak di dalam tarik gambyong jangkung kuning ini mengambil nama-nama jimat tersebut, Pak. Jadi, gerakan yang unik dan juga namanya yang unik. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, siapa koregrafernya, Pak? Kan baru itu berarti, ya? Empat tahun yang lalu, ya? Ya, Pak. Sebenarnya, kalau dilihat dari iringan gending atau iringan jangkung kuning itu sudah lama, sudah ada, Pak. Tapi kalau tarik gambyong jangkung kuning memang baru diciptakan pada tahun 2016 oleh asisten dosen Institut Seni Indonesia Surakarta, yaitu Bapak Irwan Darmasto. Oke. Oke. Apa yang membuat beda? Baik. Jadi, seperti pada tarik gambyong yang lain, biasanya tarik gambyong itu hanya gerakan-gerakan kebar. Gerakan-gerakan itu gerakan yang seperti bersolek, seperti berdandan, seperti itu, Pak. Tetapi pada tarik gambyong jangkung kuning ini, si penari itu ada adegan atau gerak duduk dengan menyembah seperti ini. Dan juga ada saatnya penari itu ikut memfokal atau nembang, Pak. Seperti itu. Menyembah ke siapa? Kalau dalam tari, Pak, itu menggambarkan manusia yang berdoa. Seperti itu. Berdoa kepada Tuhan, yaitu dengan menyembah itu, Pak. Nah, nembangnya Anda juga bisa nembang? Kalau nembangnya saya belum bisa, Pak. Tapi, saya sudah sedikit banyak membaca tentang lirik yang ada di iringan tarinya. Itu ya tentang perlawanan seorang Timun Mas di masa akhir baliknya itu, Pak. Punya liriknya atau hafal liriknya nggak, Mbak Widah? Belum hafal, Pak. Tapi, sedikit saya baca tentang artikelnya. Oke. Nah, siapa yang mementaskan tarian ini, Mbak Widah? Apakah semua orang bisa atau hanya yang di mangku negara saja atau bagaimana? Sebenarnya bisa dipentaskan oleh siapa saja, Pak. Tapi, karena kemarin-kemarin belum ada pementasan yang di... seperti pernikahan yang umum itu belum ada, Pak. Paling baru di daerah Surakarta, itu di mangku negara. Soalnya di sana ada latihan rutin setiap berapa hari sekali di sana, Pak. Jadi, dan tarian itu kan ganti-ganti, Pak, di sana. Salah satunya tari gambyong jangkung kuning ini. Ada berapa penari yang di dalam pementasan ini? Sebenarnya tari gambyong itu merupakan tari tunggal, Pak. Jadi, bisa seorang koreografernya yang menata mau berapa penari, sebenarnya bisa saja, Pak. Oke. Satu sampai berapa orang biasanya? Bisa sampai tujuh orang, bisa sampai sembilan orang, Pak. Oke. Yang ganjil, ya, berarti. Iya, Pak. Oke. Nah, untuk siapa tarian ini dipentaskan? Jadi, penontonnya siapa? Kalau di daerah Mangku Negara sendiri, karena di sana biasanya ada agenda rutin pementasan tari, Pak. Jadi, penontonnya itu boleh dari masyarakat umum kota Solo, seperti itu. Kalau di acara pernikahan itu juga, ya, penontonnya mereka tamu-tamu undangan di acara pernikahan tersebut, Pak. Oke. Mbak, tujuan tari ini untuk apa? Tari ini dibuat itu untuk apa? Baik. Kalau awalnya memang diciptakan hanya untuk pehargian. Perhargian itu dalam bahasa Jawa merupakan acara-acara yang agung, event-event yang agung di keraton-keraton seperti itu, Pak. Tapi karena seiring berjalannya waktu, sekarang tarian yang ada di keraton, tarian klasik itu bisa dipentaskan di acara pernikahan dan untuk penyambutan-penyambutan tamu seperti itu, Pak. Acara agung itu seperti apa kalau di keraton, Pak? Seperti misalnya malam-malam tertutu, Pak. Malam satu suruh atau ada mungkin ritual di keraton, seperti itu, Pak. Oke, oke. Nah, Mbak Widah sendiri bisa menarikan gambung jangkung kuning ini? Kebetulan saya baru mau belajar, Pak, kemarin. Oke, berarti waktu menulis skripsi itu belum? Ya, belum, Pak. Oke. Nah, apa yang di-research sebetulnya? Hanya dasar-dasarnya atau apanya? Saya lebih fokus ke struktur geraknya, Pak. Beda dengan gerak-gerak yang lain, Pak? Ya, Pak. Mungkin nanti saya akan lebih detail lagi penelitian skripsi saya itu. Unsur gerak yang terbagi ke motif gerak, frase gerak, kalimat gerak. Jadi nanti lebih spesifik lagi. Selama ini apa yang sudah? Gerak apa yang sudah di-research atau ditulis? Karena kemarin saya baru sampai bab tiga, Pak, jadi belum bisa observasi dan bertemu langsung dengan penciptanya. Tapi sedikit-sedikit saya baca, baru itu tadi, Pak, tiga jimat yang digunakan oleh Timun Mas yang diberikan nama jimat tersebut ke gerak-gerak yang ada di tarik gambung jangkung kuning. Oke, oke. Apa yang spesial dalam musik atau vokal tarik ini? Apa yang spesial? Apakah itu pakai gambelan biasa atau bagaimana? Kalau musiknya itu seperti tarik klasik biasa, Pak, menggunakan gambelan, gambelan gaya Surakarta. Kemudian kalau dari vokalnya, vokalnya yang tadi saya katakan sedikit, vokalnya menceritakan tentang si Timun Mas itu, Pak. Jadi liriknya memang mengandung cerita-cerita Timun Mas. Ritual apa yang biasanya dilakukan sebelum atau sesudah tarik ini dipentaskan, Pak? Sejauh ini tidak ada ritual yang khusus, Pak, untuk sebelum pertunjukan tarik itu. Paling seperti biasa, seperti pertunjukan tarik pada biasanya, rias, kostum, dan juga sanggul, seperti itu, Pak. Oke, tidak ada acara-acara berjawen atau spiritual? Tidak ada, Pak. Oke, oke. Nah, pembuatnya ini, koreografernya ini terinspirasi dari apa, Pak, membuat gambelan jangkung kuning ini? Sebenarnya saya belum bisa bertanya langsung, Pak, kepada koreografernya. Tapi yang sedikit saya tadi ceritakan, sebenarnya itu bukan ide-ide yang muncul begitu saja, tapi memang sengaja menciptakan tarian untuk pehargian atau kegiatan-kegiatan agung seperti itu. Oke, kreasi baru berarti ya? Dia bukan muncul dari nul, gitu kan? Iya, Pak. Bukan tari yang klasik, klasik sekali dari keraton bukan, tapi susunannya, koreografinya sudah oleh orang-orang baru. Oke, oke. Oke, Pak Widah. Dengan Pak Widah sendiri, mengapa kok masuk seni tari, Pak? Awalnya hanya hobi, Pak. Hobi waktu SMP, hobi nari. Lalu saya pengen sekolah yang tidak di daerah saya. Kemudian disarankan oleh guru ekstra kulikuler SMP untuk masuk ke sekolah seni. Akhirnya saya SMK Seni di SMK Negeri 8, Surakarta. Oh, orang Surakarta juga? Iya, Pak. Oke, oke. Kok nggak ngambil diisi Surakarta? Jadi dulu saya pertimbangannya kalau diisi, outputnya akan menjadi seniman. Sedangkan di UNES sebagai pendidik seperti itu, Pak. Dan sepertinya saya lebih minat ke pendidikan seni seperti itu. Oke, nggak mau jadi seniman. Seniman tapi juga mendidik seperti itu, Pak. Nah, biasanya kalau di UNES, ya ini biasanya di UNES apa yang dipelajari materinya untuk seni tari, Pak? Tradisional atau campur atau bagaimana? Di UNES itu kompleks sekali, Pak. Jadi mulai semester awal itu mulai pakem-pakemnya tari Jawa. Mulai dari Jawa Tengah, Solo, Jogja. Kemudian ada pakemnya Bali. Kemudian ada terkhusus mata kuliah tari Jawa Tengah. Ada tari mancanegara. Olah tubuh. Selain itu juga di teorinya kita ke pendidikan seni, ada pendidikan seni, ada mikro teaching. Jadi cara mengajar seperti apa, cara mengajar seni seperti apa, seperti itu, Pak. Termasuk Banyumas apa enggak, Pak? Kalau Banyumas itu masuknya di tari Jawa Tengah, Pak. Jadi setiap satu angkatan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kita belajar tari ke daerah masing-masing. Ada yang ke Banyumas, ada yang ke daerah pesisir, daerah pantai, daerah pati, pemalang. Pantura. Iya, Pantura, Pak. Ada yang ke daerah Wonosobo, Purbalingga. Jadi memang banyak sekali yang kita pelajari, Pak. Wonosobo, Purbalingga termasuk apa, ya? Tari Jawa Tengah, Pak. Tapi spesifiknya dia ada juga, Wonosobo, ya? Iya, Pak, ada. Kan seperti, contohnya di Temanggung. Di Temanggung kan khasnya ke tari jaranan yang pake kuda. Nanti kita juga memintaskan yang seperti itu di kampus. Tapi kita belajar langsung ke daerahnya, seperti itu. Oke, oke. KKN yang kemarin itu KKN mempelajari apa, Pak? Sebenarnya kalau tidak COVID, KKN-nya seperti biasa, Pak. Kita ke desa-desa mengabdi. Biasanya kita juga kayak buka sanggar di sana, mengajar anak-anak nari. Tapi karena kemarin COVID, kita KKN-nya di desa masing-masing dengan program kerja yang lebih ringan. Misalkan mengajar tari cukup anak-anak wilayah satu RT-nya saya, seperti itu. Mak, Cirebon masuk nggak, Pak, di kurikulum? Tidak, Pak. Cirebon, Sunda nggak termasuk, ya? Tidak. Oh, cuma Jawa Tengah, Bali? Iya, Jawa Tengah, Solo, Jogja, Bali. Jawa Timur nggak masuk? Tidak, Pak. Oke, oke. Ada itu, Pak, tari daerah lain. Itu biasanya kita belajar ada yang... Itu namanya tari nusantara, Pak, mata kuliahnya. Jadi kita belajarnya ada tari saman, tari jejer dari Banyuwangi. Dan ada tari ratoh Jaro yang mirip dengan itu, saman, Pak. Oke, oke, oke. Berarti cuma konsentrasi Jogja, Solo, ya? Jogja, Solo, Bali, ya? Iya, di semester awal pakemnya itu, Pak. Oke, oke. Oke, Mbak Widah, terima kasih atas waktunya, atas pengetahuannya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Anak Boy Terima kasih telah menonton